Intro Sebagai seorang presiden dan sebuah negara yang besar serta sangat luas wilayahnya dan dengan keaneka ragaman etnis agama dan ideologi tentu banyak sekali tantangan maupun tuntutan bahkan berbagai perlawanan dari berbagai pihak termasuk pihak atau golongan yang tidak puas atas kebijakan presiden termasuk terhadap presiden Soekarno sebagai kepala negara dalam memimpin pemerintahan baik secara etika politik dengan berbagai kritikan hujatan, bahkan sampai hal yang sangat ekstrim yaitu pembuahan berbagai peristiwa percobaan pembuahan pada periode tahun 1960-an kerap terjadi terhadap presiden Soekarno pada tahun 1962 misalnya terjadi peristiwa percobaan pembuahan terhadap presiden Soekarno yang bertepatan dengan hari raya idul adha yang mana saat presiden Soekarno melaksanakan solat idul adha di istana negara terlepas dari berbagai perdebatan mengenai dalang pelaku penembakan presiden Soekarno ini kabarnya kala itu diduga pelaku atau dalang pembuahan presiden tak lain merupakan dari kelompok Darul Islam atau DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirio 14 Mei 1962 ketika cahaya kemerah-merahan nampak di langit sebelah timur menjelang matahari terbit di pagi hari wakil komandan pengawal presiden Mangil Martowi Joyo dan anak buahnya tampak mendatangi ke tempat presiden Soekarno yang akan melaksanakan solat berjamaah idul adha kedatangan Mangil Martowi Joyo dan anak buahnya ini bertujuan untuk memeriksa semua sudut demi keamanan presiden dan para jamaahnya Mangil merencanakan enam pos dengan masing-masing yang ditempati dua pengawal demi mengantisipasi serangan bersenjata dari luar Tak lama setelah pemeriksaan selesai dengan memperketat keamanan di beberapa tempat tampak peserta solat id mulai berdatangan serta bersalam-salaman kemudian semua peserta jamaah dengan otomatis berbaris di saf masing-masing disebutkan Mangil kala itu mendapat informasi dari kepala rumah tangga istana Suharjo Harjo Wardoyo siapa saja yang ada di barisan pertama hingga keempat Baris pertama diisi oleh presiden Soekarno dan personel angkatan darat Begitu pula baris kedua hingga baris keempat diisi oleh personel militer dan kepolisian Sementara itu anak buah Mangil tersebar berselang-seling di belakang presiden Soekarno Mangil dan Sudio menempatkan diri di depan presiden menghadap orang-orang yang solat demi keamanan Tak lama kemudian setelah gemat takbir hari raya berulang-ulang menggema di lapangan istana negara dengan instruksi imam solat ketua DPR Zainul Arifin untuk melaksanakan solat akhirnya solat idul adha dimulai Saat tengah melaksanakan solat pada rokaat kedua solat id yang awalnya tenang berubah menjadi kacau Ketika ruku saat terdengar teriakan takbir Sontak tiba-tiba suara tembakan pistol menembakkan ke arah presiden Soekarno Karena suara tembakan itulah membuat suasana solat idul adha menjadi kacau dan semuanya berhamburan Beruntung peluru tersebut ternyata gagal meluncur ke arah Soekarno Namun sejumlah jamaah idul adha mengalami luka-luka akibat tertembak di bahu dan punggung Di antaranya ada dua anggota data semen kawal pribadi presiden yang terluka saat membeku pelaku penembakan Dua anggota yang terluka yaitu Sudrajat dan Susilo Dalam peristiwa itu ketua DPR Zainul Arifin yang saat itu mengimami solat id juga ikut terluka Akibat tembakan yang ditujukan kepada presiden Soekarno meleset dan menyerempet bahunya Suara tembakan itu tidak hanya terdengar sekali namun terdengar sebanyak empat kali Ternyata suara tembakan itu berasal dari soft keempat Seseorang yang berasal dari barisan keempat ini melakukan tembakan dengan menggunakan pistol sebanyak empat kali Namun rupanya si penembak itu agaknya nampak kesulitan dalam membidik sasaran Yang mengakibatkan tembakan itu meleset dan tidak mengenai presiden Soekarno Sebagaimana yang termaktub dalam buku kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967 Dalam sebuah interogasi pelaku mengaku bahwa penembakan yang dilakukan dari jarak 4 meter Yang mana penembak berasal dari soft keempat meleset dan pandangannya mendadak kabur saat akan melakukan penembakan Seakan-akan bayangan Soekarno bergeser kemana-mana dan dia mengaku melihat ada dua orang yang mirip dengan presiden Soekarno Alhasil presiden Soekarno lolos dari ancaman maut yang mengancam nyawanya Padahal pelaku merupakan penembak citus sniper andalan tentara TII atau tentara Islam Indonesia milik DITII Setelah terjadinya penembakan presiden yang gagal Tidak lama kemudian pasukan pengawal presiden bergegas mencari pelaku yang lain atau otak dibalik aksi teror untuk menangkap dan mengintrogasinya Singkat kisah, akhirnya pasukan berhasil menangkap para pelaku percobaan pembunuhan presiden Soekarno Di antaranya Sanusi, Jaya Pernama, Kamil dan Nabdi dan juga Muhammad Bahrun Yang merupakan otak dibalik aksi teror terhadap presiden Setelah melewati berbagai interogasi, singkat kisah, kemudian para pelaku itu difonis hukuman mati Menurut Malwi Selan, dalam buku Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66 menyebutkan Saat para pelaku difonis hukuman mati, Presiden Soekarno yang merupakan sasaran utama pembunuhan masih enggan menghukum mati para pelaku Saat surat persetujuan yang disodorkan kepada Presiden Soekarno untuk meminta persetujuan eksekusi mati Presiden Soekarno tidak sampai hati untuk merentangkan jemarinya untuk menandatangani surat itu Karena Presiden Soekarno berfikir bahwa pembunuh yang sebenarnya adalah orang-orang terpelajar ultra fanatik yang merencanakan perbuatan keji Sementara itu, Sanusi, Jaya Pernama, Kamil, dan Nabdi hanyalah orang yang menjadi alat untuk melakukan pembunuhan terhadap Presiden Otak dibalik penembakan terhadap Presiden Soekarno merupakan seorang kiai yang memimpin pesantren di daerah Bogor Yakni Muhammad Bahrun Dia dituduh mengatur rencana pembunuhan terhadap Presiden Soekarno Meskipun dalang utama pembunuhan Presiden ternyata masih belum ditemukan Melihat catatan sejarah beberapa tahun silam, upaya penyerangan terhadap tokoh-tokoh pemerintahan kerap terjadi Namun, penyerangan terhadap Putra Sang Fajar berkali-kali pula gagal Di antaranya, Peristiwa Perebutan Kekuasaan tanggal 3 Juli 1946 Peristiwa Granat Jikini tanggal 30 November 1957 Peristiwa MIG 15 Muakar tanggal 9 Maret 1960 Peristiwa pelemparan granat di Jalan Cendrawasih tanggal 7 Januari 1962 Dan puncaknya yakni peristiwa penembakan pada saat Idul Adha di halaman Istana Merdeka Jakarta Yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1962 Dalam buku, Soekarno punya cerita Selain Muhammad Bahrun yang merupakan otak dibalik rencana penembakan terhadap Presiden Soekarno Saat interogasi, ternyata Sanusi mengatakan Dalang utama dibalik aksi pembunuhan ini merupakan Pimpinan Organisasi Islam DITII atau Darul Islam Pimpinan Negara Islam Indonesia atau NII Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo Sanusi mengaku di perintah Kartosuwiryo untuk membunuh Soekarno Kartosuwiryo sendiri sebenarnya adalah teman seperjuangan Soekarno Saat masih kos di gang peneleh Surabaya di kediaman Haji Omar Said Cokro Aminoto Ketika mendapat perintah, Sanusi menunggu momen yang tepat untuk melaksanakannya Dia memilih momen idul adha karena diketahui penjagaan istana tidak terlalu ketat Dalam sidang Sanusi Firkat alias Usfik Kamil alias Harun Jaya Pernama alias Hidayat Nabdi alias Hamdan Abudin alias Hambali Dan Marjuk bin Ahmad Semuanya dijatuhi hukuman mati Selain menangkap mereka Pemerintah saat itu juga berhasil menangkap Kartosuwiryo pada tanggal 4 Juni 1962 Yang mana satu kompi batalion Kujang II Siliwangi Berhasil menyergap dan menangkap Sang Imam Negara Islam Indonesia atau NII Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dan pengikutnya di daerah Gunung Sangkar dan Gunung Geber di Jawa Barat Usai ditangkap Kartosuwiryo menjalani persidangan selama dua hari dari tanggal 14 hingga tanggal 16 Agustus 1962 Dia dikenai tiga tuduhan memimpin dan mengatur penyerangan hendak merobohkan pemerintahan RI yang sah dan membunuh Presiden Pengadilan Mahkamah Militer menyatakan Kartosuwiryo bersalah dan menjatuhkan fonis hukuman mati kepadanya Upaya terakhir dengan meminta Gerasi gagal Presiden Soekarno menolak Gerasinya Dia pun harus menjalankan takdirnya Usai pertemuan Kartosuwiryo melakukan sholat tobat dan setelah itu seorang tentara datang memborgol tangannya dan membawanya ke sebuah ruang tunggu Di ruang tunggu Kartosuwiryo masih sempat menikmati sebatang rokok dan segelas kopi sebelum mobil tahanan membawanya menuju kapal PGM Dan tidak lama kemudian dia dibawa petugas untuk pindah ke kapal LCM Kapal yang membawa dirinya ke Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, tempat dia dieksekusi dan dimakamkan Setelah Kartosuwiryo dieksekusi mati, Kartosuwiryo diperlakukan secara islami Catatan hitam dan berbagai aksi teror dalam bentuk apapun yang dilakukan suatu kelompok yang berkedok agama terhadap pemimpin yang sah Merupakan sebuah tindakan kejahatan yang sama sekali tidak dibenarkan Salam Mata Hati Pemuda Salam Jasmerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.